Namanya improvement, naik harga itu wajar, apalagi kalau naiknya masih dikit-dikit, kayak gini nih. Oke. Halo Abas di Seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Veli Brainwash di Anak Basket Channel, dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket BowlerGrow BB3. Thank you banget buat BowlerGrow yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di-review, ada 3 colorway, sepatu ini ada yang hitam, ada yang merah, sama ada yang ungu. Sebenernya sih menurut gue yang paling keren yang merah ya, nggak tau kenapa merahnya keren aja gitu. Tapi belakangan gue nge-review sepatu kayaknya isinya merah, semua kebanyakan, jadi agak-agak bosen gitu. Akhirnya end up gue pilih warna ungu ini, ya sekalian lah ya, biar ada kobe-kobe-nya dikit gitu kan, kayak LA Lakers colorway gitu. Siluetnya menurut gue standart aja, basicnya sepatu basket ya kayak gini. Ini memang dari BB1, BB2, sampai sekarang BB3 menurut gue emang siluetnya nggak pernah yang sampai wah banget gitu, sampai yang unik-unik. Karena mungkin kebentur budget juga, karena kan emang mereka jualnya murah banget kan ya. Dan sepatu ini harganya Rp 349.000, naik Rp 50.000 dari seri sebelumnya yang BB2. Dan memang terlihat ada peningkatan sih ya, daripada seri yang sebelumnya. Nah peningkatannya apa aja, mari kita bahas. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pake bahan solid rubber dan traction pattern-nya mirip banget sama Antashock The Game. Kemudian di tengah-tengahnya kayak ada bolongan gitu, ini sih biasanya untuk membuat heel-to-toe transition-nya lebih smooth sih ya, sama bikin sepatunya lebih enteng. Biasanya untuk pamerin teknologi cushioning-nya juga. Kemudian bahan rubber-nya cukup keras, mungkin akan lebih durable kali ini daripada seri-seri yang sebelumnya. Kemudian ada outriggernya juga, entah apakah ini akan bekerja atau tidak. Karena kalau dari pengalaman yang seri sebelumnya, BB2 itu outriggernya terlalu lembek, kurang keras. Jadi ternyata pas kita nge-rem gitu aja, itu langsung outriggernya ketekuk gitu, ketekuk ke dalam. Mudah-mudahan yang di seri BB3 ini lebih kepake outriggernya. Nah salah satu peningkatannya di sepatu ini sudah ada torsional support. Jadi seperti ada TPU plate gitu, di tengah-tengah lapak kakinya, bikin sepatu ini nggak bisa dipelintir. Tapi sepertinya torsional support-nya kurang keras sih, tapi ya yang penting udah ada dulu deh ya, respect udah ada dulu. Lanjut ke midsole, ini midsole-nya sih sepertinya pake EVA dan cukup empuk. Kalau soal cushion, emang dari seri-seri yang sebelumnya emang dibikin empuk sih sama bullet bro. Meskipun empuknya itu cuma first impression aja, ini foam kayak gini bakalan cepet tipis nih, bakalan cepet kempes. Udah gitu, dilengkapi insole, ortholight. Jadi ada tambahan padding-nya lagi di insole. Lanjut ke upper materialnya, ini sih gue rasa ada peningkatan juga ya dibanding seri yang BB2. Ini material knitnya berasa lebih oke lah daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kayak feelingnya ada plastiki-plastiki gitu. Kalau ini knitnya lebih berasa ya bahan fabric gitu, bahan kain. Kemudian pola knitnya juga dibikin beda-beda. Ya sepertinya fungsinya adalah untuk support, jadi kalau pola knit yang kayak apa ya, yang kotak-kotak gini nih, yang dot-dot gini, itu sepertinya untuk lebih ke fleksibel sama ke breathable. Kemudian pola knit yang garis-garis ini sepertinya lebih untuk support. Kemudian ada penggunaan bahan semacam rubber gitu untuk di sekitaran punch hole. Kemudian padding di lidahnya gue demen banget nih, tebal banget, gokil. Kayak old school-old school gitu, padding lidah old school gitu yang tebal-tebal banget. Terus ada logo Bowler Bro lagi di sablon di atas bahan synthetic leather. Sedangkan padded collernya nggak terlalu tebal, tapi harusnya oke sih, cukup sih. Terus lucunya di bagian heel ada lidah lagi nih. Ini mirip banget sama setupnya yang ada di Peak Lightning Taichi yang lagi gue review. Ini lidah di bagian heel gini ngasih extra padding sama bikin gampang ketika kita mau masukin kaki ke dalam sepatu. Kemudian di bagian belakang ada pull tap lagi. Sebenernya sih kalau ada lidah di bagian heel ini udah nggak perlu pull tap lagi ya, tapi yaudahlah. Kemudian peningkatan yang paling terlihat signifikan adalah TPU heel counter. Akhirnya di sepatu Bowler Bro ada juga nih TPU heel counternya. Dan TPU heel counternya keras loh ini, dan cukup lebar. Oke sih ini, menambah support bagian heel. Oke sekian inisial review gue untuk sepatu Bowler Bro BB3 ini. Buset banyak banget yang minta gue nge-review sepatu ini. Akhirnya ya kesampean kan. Dan harganya juga menurut gue masih oke lah ya, Rp349.000. Naik Rp50.000 dari seri sebelumnya, tapi peningkatan yang dikasih cukup banyak sih menurut gue di sepatu ini daripada seri sebelumnya. Siluetnya kalau untuk dipake buat casual ya masih oke lah, masih oke sih meskipun agak-agak bulky gitu. Kalau gue sih, kalau gue sih nggak ya. Tapi maksudnya kalau pun kalian mau pake ini buat casual, buat sekolah. Apalagi kan yang warna hitam semuanya itu cocok banget tuh buat sekolah atau buat ngantor gitu-gitu. Ya masih oke lah, tapi buat gue ini sih siluetnya agak-agak bulky sih. Jadi gue nggak demen sih kalau yang terlalu bulky gitu. Dan buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support anak basket channel dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Fetty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga supan basket Anda minggu ini cukup.